Intro Banyak manusia bingung dengan keadaannya Minta yang diminta itu dengan segala cara Kadang sadar kadang enggak bikin jadi sengsara Mau bagus jari hancur malah awet-awetan Minta diberi hati, minta diberi jantung Minta diberi harta, minta yang lebih-lebih beribadah Ayo jangan banyak alasan Ayo sholat yuk sebelum disolatkan Beribadah yuk jangan banyak alasan Ayo sholat yuk sebelum disolatkan Beribadah yuk jangan banyak alasan Ayo sholat yuk sebelum disolatkan Beribadah yuk jangan banyak alasan Ayo sholat yuk sebelum disolatkan Beribadah yuk jangan banyak alasan Ayo sholat yuk sebelum disolatkan Yo! Yo! Ayo sholat yuk sebelum disolatkan Ayo sholat yuk sebelum disolatkan Rom! Rom! Ada yang disep darah di jidatku nih Rom! Nyamuk itu namanya Kalau ngisep ganja, ganjais Rung Ini boleh dibunuh ke sih? Jangan gila loh Selama kita berpakaian ikrom Dilarang membunuh binatang Kecuali yang berbahaya Kayak kalah jengking sama ular Tapi terserah sih kalau mau bayar dama atau dendama Bener bang Termasuk nyamuk Tapi Selama kita masih ikrom Kita dilarang membunuh binatang Ini nyamuk ngigitin saya bang Nyokit banget rasanya Sabar Sabar Pak Haji Anggap aja ini sebagai ujian dalam kita beribadah haji Udah usir aja pelan-pelan Jangan sampai dibunuh Ini lama-lama nyamuk bikin pemukiman di jidat gua Makin susah diusir Aduh Rung Usirin Rung Enggak Makasih Makasih Gua tuh orangnya kasar Takutnya tuh nyamuk kaget terus malah mati lagi Tiop 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 Aduh Wah ini nyamuk belum pernah ditabokin calon haji kali ya Aduh Alhamdulillah Cel Cel Nyamuk ada di leher gua nih cel Sabar Pak Haji sabar Anggep itu bagian dari ujian kita beribadah haji Pendendam sih lo orangnya Gimana mau jadi haji mabrur Gua gak pendendam Gua cuman minjem kata-kata lu tadi Usirin dong Wah enggak deh Enggak deh Enggak Gua tuh orangnya lemah lembut Nyamuk aja sih gua rasa gak bakalan takut sama gua Gua bilang tadi tiup 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 Haji barong Tiup Gimana niupnya bang Nyamuk ada di leher Nih Nah kan Makanya Kalau ngasih saran tuh liat-liat dulu dong Yaudah ikhlasin aja darah lo di isap nyamuk Iya deh Mudah-mudahan jadi haji mabrur Eh nyamuk Gua isap deh tuh darah gua sepuas-puasnya Jangan lupa baca bismillah Astagfirullahaladzim 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 Iya Pak Jalal Itu menjadi pelajar yang mahal Gua Juki Eh Yang kena mahalnya tuh gue Lo yang nyabutin rumput Gue yang kena bayar denda Buat kesalahan lo Seharga kambing Tau gak Itu rumput termahal yang pernah gue bayar Masuk Juki biar bersih Pak Jalal Sekalian aja satu gurun pasir lo bersihin Semua ada aturannya Jadi selama kita berikhrom Kita dilarang membunuh binatang Dilarang berdebat Dilarang merusak tanaman Tapi kan itu cuma rumput bang Ini bukan persoalan rumput atau enggak Ini persoalan ketatan kita Sama aturan agama Nggak usah apa Gue sampe ngebayarin rumput gurun Sampai satu juta Tapi Pak Jalal ikhlaskan ya 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 Kurang lebihnya sih gitu Alhamdulillah Ada nyamuk tuh Maaf, kelepasan Bukan saya pembunuhnya Nih, si Kribo Tapi pembunuh yang satu ini Tidak punya duit, Pak Aduh Enaklah, gede, Bu Oke, oke Oke, oke Alhamdulillah 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 Udah dua malam ini Si Udin bolos ronda Pantesan Dengar-dengar udah mulai ada maling lagi Berkeliaran di kampung kita Si Udin itu Masih sakit hati dia sama Pak Jalal Karena dia tak diajak pergi haji, Ustadz Ngambak sih, ngambak Tapi jangan ngorbanin kepentingan umum dong Awak mengerti kekecewaan dia itu, Pak Ustadz Selama ini kan dia itu Merasa sangat dekat sama Pak Jalal Setia meronda menjaga lingkungan termasuk rumahnya Ini salah satu bukti, Serul Dekat sama manusia Nggak menjamin hidup kita Dekat sama Allah Menjamin dunia akhirat kita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita akan menonton izinita Terima kasih telah menonton! Disini kok rupanya, Din Ya iyalah, masa di Mekah Din Ada apaan sih, Pa Ustadz Ferry? Mengajak enek haji Jadi lu bener pengen enek haji? Pa Ustadz nyebelin banget sih Saya nanya malah balik nanya Yang begini nih yang bikin hidup saya gak pernah nemu jawaban Jadi gue mesti gimana? Tuh, malah nanya lagi Eh, Din, Din, Din Tak sopan kau bicara macam itu sama Pa Ustadz Ya, saya minta maaf Gue yang salah Seharusnya gue yang ngertiin lu Ya iyalah, namanya juga Ustadz Mesti ngertiin perasaan umat dong Udin Sekali lagi, sorry Saya mau tidur Pengen ngimpin naik haji seratus kali dan umroh sebelum sekali Lip milon Din Pak Ustadz mau ngajak kau pergi haji Hah? Betul, Pa Ustadz? Kapan? Kapan aja lu bisa? Semua keperluan lu udah siapin Alhamdulillah Terima kasih, Per Ustadz Ferry Gak usah terlalu Kenapa sih? Gue ini suami orang Terima kasih, Per Lu ikut kan? Awak selalu ikut kemana orang miskin pergi? Gak usah terlalu ikut kembali di sini Kapan aja ya 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 Udah nih, Mak Tinggal digoreng Papa bisa, kan? Enggak, mudah-mudahan Gak gampang kan jadi orang dapur Gak gampang kan jadi orang perempuan Mama sendiri kan Belum pernah ngerasain jadi laki-laki Assalamualaikum Fireway Jawab salamnya, Noh, jangan diem aja Bosen menjawab si Hakimu, Pak Yos Yaudah, ini terusin ngorengnya Waalaikumsalam Anda ada temen lain aja Menumbangkan ya Rapat, Pak, rapat Sekali-kali ngajak makan, gitu Rapat-tepat Persiapan pemilihan pengurus RW yang baru, Pak Lupa Dulu milih, sekarang milih lagi Memangnya saya kenapa? Seminggu lagi masa jabatan Bapak espire Kadang luar, saya Ya tinggal diperbarui, beres Apa susahnya? Mesti lewat pemilihan dulu dong, Pak Itu pembarusan biaya dan tenaga Lebih murah kan kalau nerusin yang sudah ada Oke Silahkan nerusin Tapi melalui pemilihan dulu dong, Pak Sebagai masyarakat beradab Kita harus demokratis, Pak Eh Sebelum ada demokrasi Masyarakat manusia Juga sudah beradab Demokrasi itu Hanya salah satu cara Bermasyarakat Majapahit Selwijaya Demak Samudera Pasai Baca jalan Pernah mengalami jalan kemasan Dan mereka Bukan kerajaan yang demokratis Tapi Sudahlah Ya terhancur Siapa Calon penantang saya Ada dua, Pak Yang pertama, Molana Eh Kecil itu Anak muda Tahu apa Calon kedua Mas Juang Temang sayur itu Wena Pendukungnya cuma rombongan ibu-ibu yang punya hutang sama dia Otomatis para suaminya ikut jadi pendukung, Pak Kan saya gimana? Berapa persen yang mendukung saya? Belum kelihatan, Pak Paling cuma kami berdua Eh Waduh Pak Sekarang Saya mau ngacarin istri saya, Masa Sampean pikirkan lagi bagaimana caranya Mempertahankan kekuatan saya Itu player buat Sampean sebagai tim sukses Wassalam Gimana? Ada ide, Pak? Kalau ide untuk ngejatuhin dia sih banyak Ngapain, Bu? Eh Bu Lilis Ini, Bu, lagi ngebersihin got Gila Banyak banget sampainya, Bu Ini bisa jadi sarang nyamuk demam berdarah, nih Bahaya kan kalau nyamuk itu sampe nyebar ke warga Iya kan? Apalagi kalau musim hujan, Bu Waduh bisa kebanjiran nanti kita, Bu Soalnya got ini nggak nampung air Ya jadi harus ada inisiatif Kebetulan saya melihat Ya saya bersihin Oh Nanya dikit, jawabannya panjang banget Maklumlah Maulana kan lagi kampanye Mau jadi calon ketua RW kita Dulu nggak begitu dia Dulu kan belum mau jadi RW Dulu kan belum sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Ini salah satu koleksi Kalila yang terbaik yang Kalila punya Jangan terlalu mati ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Cici Cici, jalan R ini Ah, biasa aja tuh Apa kabar, Mbak Kalila? Baik, Pak Joang Maaf, belum panggil sholat sebentar Silahkan, Pak Joang Terima kasih Cici Cici, Bumen Bang, orang mau sholat tuh dikomentarin kayak gitu sih Ah, saya tahu Kalila Dia numpang sholat cuma cari muka sama kita Biar kepilih jadi RW Hati orang siapa yang tahu Gak boleh menduga-duga kayak gitu Apalagi mainin perasaan Sakit banget tuh rasanya Enggak ngantor, Sem Enggak, Bang Pagi libur Boleh duduk Jangan kan duduk Nyakitin hati orangnya boleh Saya minta maaf, Kalila Buat apa Kamu gak salah Kalila aja yang kegairan sama kamu dan berharap yang gak mungkin Harusnya Kalila tahu kalau cinta kamu cuma buat ayah Wah, gawat nih Gue gak mau ikutin lah Ikut nusan gue Undek-undeknya masih ada Emang kenapa? Ya, saya akan temenin terus kamu sampai kamu marahnya selesai Saya banyak salah sama kamu, Kalila Iya, kamu emang salah Kalila cuma jadi tempat pelarian kamu aja kan Waktu kamu mulai kehilangan harapan sama ayah Saya gak tahu Itu pelarian atau bukan Tapi waktu itu yang jelas Saya benar-benar Cinta cinta sama kamu Waktu itu Cuma waktu itu aja Sampai sekarang Ayah mula ke malai Allahuakbar Dia pun gak ngeliat saya sholat Paling tidak denger suara saya Lumayan buat nambahin nama baik Allahuakbar Ayo, 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 ayo Ayo, ayo, bonte, tolong Tolong, bonte, tolong Ayo, bonte, tolong Kenapa mas? Pinggangmu, pinggangku cetet Cetet ini nih Gitu, niat sholat cuma buat jadi RW Pasti ada yang salah Ayo, halo, halo, halo Tolong, tolong Hai Hai Ini Makanya Yang benar Hahaha Lucu ya Namanya juga Bang Bonteng Kamu Kamu lucu kok lagi ketawa Kalau Kalila sakit hati masih lucu juga Bis deh Mudus Mereka sudah nyuri start Pergi mana sampean ini Proaktif dong sebagai tim sukses Kita kan nunggu konfirmasi Pak RW dulu Beneran nih, mau maju lagi jadi RW Saya enggak kenal kata mundur Tapi kan peluang Bapak terlalu kecil Peluang sekecil apapun Harus kita syukuri dan manfaatkan Itu rezeki kita Kalau hari ini rezeki kita cuma berupa sebotol infus Itu juga harus kita syukuri dan manfaatkan Kalau enggak bisa anfal Hahaha Oh, kita nyampe sini Mengapain? Ya mana saya tahu Pak RW mau kemana? Ya Keliling-keliling Asal jalan aja sih Ayo balik Kepilih ya syukur Enggak ya enggak apa-apa Saya sih enggak ngoyok Bu Allah lebih tahu siapa yang pantas Jadi pemimpin di RW kita Mas Jueng sendiri ngerasa pantas enggak? Loh Yang menilaikan bukan saya Itu terserah Farga Menurut saya sih enggak pantas Enggak apa-apa Saya kan enggak selalu bisa menyenangkan hati semua orang Oh iya Hutangnya ibu yang bulan kemarin mau dibayar sekarang atau? Kalau soal ibadah saya tetap jagoin Mas Jueng Terima kasih atas jugungannya Bu Ngomong-ngomong Itu umben nih Mbak Ayah belanja Mau masak buat Mas Hajam ya? Enggak Kak Haifa lagi sibuk sama Bilkis Jadi saya aja yang belanja Kan udah catang orangnya Sekalian aja dimasakin Mbak Siapa yang udah datang? Orang di rumah cuma ada saya dan Kak Haifa aja kok Ada tuh di Musola Lagi ngobrol sama Mbak Kalila Pas Jueng Belanjaan saya berapa semuanya? Berapa? Oh iya nih 3.000 nih Makasih Bang Monte Sama-sama Latihan Latihan kali gamen eh Makasih Latihan Hai Da Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Hai Kak Ya Allah Kak, apa kabar? Kebetulan banget, Pak Itu lagi pesta rojak nih Wah, berarti gue dateng di saat yang tepat banget dong Ya ampun, ada cowok disini Kok gue bisa gak liat dari tadi? Udah lama, Zam? Udah Kamu kenapa sih, Ai? Lincah banget hari ini, abis ganti sambo ya? Eh, kenali mana ya? Ih, rojaknya tuh napsuin banget ya Pengen gue sikat abis semuanya Kita abisin aja, Ai Nah, anggap aja lu berdua Sudah melakukan wukuf di Padang Aropah Sudah melempar jumroh Sekarang saatnya Lu tawab mengelilingi Kak Bah Sebanyak tujuh kali Jangan kurang, jangan lebih Paham? Paham Pak Ustaz? Paham Pak Ustaz Dah, mulai Bismillahirrahmanirrahim 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 Bismillahirrahim Bismillahirrahim Terima kasih telah menonton 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 Anggap Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kalilah Alhamdulillah Terima kasih telah menonton 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 Assalamualaikum Sebenarnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Alhamdulillah